Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur tentu mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Insya Allah, semoga pada bulan Ramadhan tahun ini kita mendapatkan barokah dari Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu sekalian, ada dua anugerah Tuhan yang mestinya kita syukuri. Apa dua anugerah itu? Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah kesempatan. Sehat Ini ada cerita, ada seorang yang sedang berlari-lari atau berjalan pelan di trotuar hanya mengandalkan, hanya memakai kausing led dan celana pendek tanpa sepatu. Tapi mukanya berseri-seri, tiba-tiba disalip oleh orang yang naik mersi, mersi yang mungkin CC-nya paling besar kalau ada yang 9.000, yang terbaru. Sehingga waktu menyalip itu tidak dengaran apa-apa, istilahnya geleser begitu. Tetapi di dalam mobil tadi, menengok ke kiri, melihat orang sehat itu, dia dalam batinnya berbicara, Saya lebih baik jalan kaki daripada naik mobil. Mengapa demikian? Ternyata yang di dalam mobil tadi sedang diinfus menuju rumah sakit. Kalau bisa tukerlah, dia jangan melompok mobil, tapi saya yang sehat, saya jalan kaki. Sebaliknya, yang jalan kaki, dia juga membatin betapa nikmatnya naik mersi. Itulah sehat, mahal harganya. Kemudian tentang kesempatan. Ada di dunia ini, misalnya orang yang kayanya luar biasa. Barangkali bukan tujuh turunan saja, seribu turunan tidak habis. Pada suatu saat, orang yang kaya itu meninggal. Nah, setelah meninggal, di akhirat sana, ini upamanya bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong kembalikan saya ke dunia, semua kekayaan saya akan sedekahkan kepada orang flagis miskin. Sudah telat, waktu digari kesempatan, kenapa tidak dipakai? Oleh karena itu, mumpung kita masih beri kehidupan, mari sehat dan kesempatan itu kita manfaatkan sebaik bagian. Dan itu merupakan tanda-tanda bersyukur kita. Terima kasih telah menonton!